Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku akan kasih tips mudik lebaran membawa produk-produk makeup walaupun kita sedang berada di luar kota atau pulkem ya tapi kita masih dapat makeup full gak mungkin kan kita bawa semua koleksi produk-produk makeup kita karena itu akan membuat makan tempat belum lagi kita akan harus packing bawa baju dan bawa perlengkapan lainnya ikutin terus video aku agar kalian tahu tips dari aku membawa produk makeup saat mudik yang efisien Oke jangan di skip ya tips pertama jangan lupa bawa skincare dan body care rutin kalian yang biasa kalian gunakan sehari-hari tips kedua jangan lupa bawa produk makeup yang sudah menjadi favorit kalian atau yang kalian sudah tahu kualitasnya misalkan kalian ingin selama mudik kalian ingin tampilan makeup kalian yang tahan lama maka kalian bawa produk makeup yang sudah kalian tahu kualitasnya itu benar-benar tahan lama tips ketiga yaitu packing produk jadi packing produk ini biasanya aku ada dua tempat makeup yang satu untuk tachap di perjalanan dan yang satu untuk aku taruh di dalam cover Oke untuk tachap di perjalanan di sini biasanya aku compact powder jadi disini yang aku bawa ada dua ya ini dari Pixi dan ini dari Syri Ayumarta Tilaar ini akan aku sisihkan dulu ya untuk bedaknya kemudian lipstick jadi lipstick untuk tachap biasanya aku lebih suka menggunakan lipstick yang la bentuknya seperti ini ya jadi ini dia purbasari yang warnanya kalau di bibir aku jatuhnya dia nude gitu jadi aku biasa di perjalanan itu aku lebih suka menggunakan lipstick yang nude ini selanjutnya produk yang terakhir yang ketiga yaitu pensil alis ini juga biasanya aku taruh di tempat makeup aku ya untuk tachap ini dari pipa Oke untuk packing yang kedua disini aku milih foundation dulu ya jadi foundationnya yang akan aku bawa gudek yaitu yang Revlon Colorstay karena ini aku tahu dia memang tahan lama dan ringan juga ya saat digunakan jadi ini akan aku taruh di sini ini tempat makeup yang akan aku masukkan ke dalam koper setelah itu untuk produk kontur eh eyeshadow highlighter itu aku akan membawa yang dari Avion X ini pindi jadi ini aku sudah pernah mereview produk ini kalau kalian ingin nonton videonya kalian dapat klik di atas ya atau linknya aku tulis di description box jadi dia sudah satu paket gitu ya ada blush on ini eyeshadow ada highlighter dan dia ada kontur jadi ini kalau menurut aku untuk kita pergi-pergi keluar kota gitu dia gampang banget ya karena ini dia sudah mencakup beberapa produk makeup gitu kalau kalian tidak punya produk dari Avion X ini pindi kalian dapat bawa produk eyeshadow contour dan highlighter it blush on itu yang biasa kalian gunakan Oke ini akan aku taruh sini ini selanjutnya aku akan bawa maskara jadi maskaranya yang akan aku bawa ini dari Maybelline ya ini kemudian aku juga akan bawa concealer jadi ini concealernya jadi concealernya ini dari Maybelline Fitni aku aku taruh sini ya Oh ya ini aku taruh sini aja aku taruh sini selanjutnya aku akan bawa face mist di sini aku bawa yang dari Fixie biasanya face mist ini aku gunakan agar makeup aku lebih tahan lama dan dia dapat membuat makeup kita hasilnya terlihat ada glowing-glowing gitu ini aku bawa dari Fixie aku aku taruh sini selanjutnya aku akan bawa maskara alis ini yang dari Maybelline ya ini biasanya agar bulu alis aku Hai lebih rapi gitu Oke ini aku taruh sini kemudian aku juga akan bawa selanyang pensil alis pipa tadi aku aku juga akan bawa pensil alis dari Wardah ini dia warna hitam dia ada 10 nya gitu ini aku buat sini selanjutnya aku juga bisa membawa produk contour cream ini aku bawa yang dari mineral botanica jadi ini dia contour cream ya ini a contour bagian dalam sebelum contour yang tadi ya contour powder dari Avion X magic ini ya ini aku taruh sini juga next aku bawa eyeliner jadi untuk eyeliner aku akan bawa produk dari eyeliner ini aku bawa ada dua produk ya untuk eyeliner ini eyeliner spidol ini dari Maybelline dan ini eyeliner pensil ini dari Wardah ini yang warna hitam putih sorry ini warna putih ya ini aku taruh juga di sini ini selanjutnya aku akan bawa produk dari lip pencil aku akan bawa juga ini lip pencil ya ini biasanya aku gunakan apabila aku ingin makeup aku lebih bold gitu jadi aku gunakan ini juga akan aku bawa next selanjutnya yang akan aku bawa yaitu brush jadi di sini ini brush untuk concealer ya ini akan aku bawa aku taruh di sini kemudian ini brush yang aku gunakan kadang untuk bibir ya untuk mengaplikasikan lipstick kita taruh sini kemudian ini blending brush jadi aku biasanya bawa dua blending brush blending brush ini biasa untuk eyeshadow ya ini blending brush brush dari Focalure dan dari aku ini beli di strawberry gitu di Dutamol ini aku taruh sini kemudian aku akan bawa ini brush untuk highlighter aku taruh di sini selanjutnya aku akan bawa ini juga brush untuk contour contour powder ini akan aku taruh di sini dan ini brush pencil untuk eyeshadow juga ya ini pencil brush untuk eyeshadow dan selanjutnya ini brush untuk blush on yang aku taruh di sini juga sudah ya untuk brush next untuk bedak tabur biasanya aku bawa yang ini dari purbasari aku suka banget ya bedak tabur purbasari ini yang aku taruh di sini oke selanjutnya aku akan bawa lem bulu mata bulu mata palsu ya terkadang aku apabila ingin tampilan makeup aku tidak natural gitu ya aku bisa menggunakan bulu mata palsu dan ini bulu mata palsu yang aku bawa ini dari Felicia ini harganya murah nih kalau nggak salah eh 16 ribu atau eh nggak deh lupa ya aku berapa pokoknya ini harganya murah nggak nyampe 20 ribu gitu dia natural untuk bulu matanya jadi ini yang akan aku bawa ini aku taruh di sini selanjutnya untuk lipstick biasanya aku bawa lebih dari satu warna karena eee saat kita di luar kota saat kita mudik gitu kadang kita walaupun eyeshadow kita warnanya warna yang sama ya tetapi kita bisa gunakan warna lipstick yang berbeda agar tampilan eee makeup kita beda-beda gitu oke untuk lipstick aku akan bawa ini yang maybelin dia tahan lama ini maybelin ini akan aku taruh di sini next aku akan bawa dari sari ayu ya kemudian aku akan bawa ini yang makeover nah aku hanya akan bawa 4 lipstick dengan yang purbasari tadi selanjutnya ini ya hampir kelupaan ini spons gitu jadi aku bisa kalau keluar kota aku akan bawa spons baru karena aku nggak sempat gitu untuk nyuci sponsnya ini aku taruh di sini ini bisa aku bawa oke untuk skincare jadi di sini eee skincarenya ini tidak lupa ini eh sapi essence gold water aku pernah mereview ya produk sapi ini kalian dapat klik di atas ini atau linknya aku terus di description box di bawah kemudian ini serum next ini eee cream cleanser cream cleanser kemudian ini cream siang kemudian ini selanjutnya ini kalian tahu ya ini apa next ini ini mic cleanser ini dari pipa dan ini face tonic ini face tonic ini juga dari pipa dan ini yang terakhir ini micellar water oke ini yang akan aku bawa tips keempat letakkan sempat make up kalian di dalam koper itu di tengah-tengah antara pakaian ya agar produknya tidak ada yang pecah bagi kalian yang mudik ke luar kota atau pulkam aku doakan semoga kalian selamat sampai tujuan dan mudik kalian menyenangkan itu tadi tips dari aku mudik lebaran membawa produk-produk make up bagi kalian yang sudah menonton video aku tinggalkan jejak kalian dengan cara klik like komen dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya kalian juga dapat menonton video aku yang lainnya ada di sebelah sini dan bagi kalian yang belum subscribe kalian dapat dukung channel aku dengan cara subscribe klik foto aku berbentuk bulat di bawah ini serta bagi kalian yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh